Presiden Joko Widodo berencana mengundang Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghadiri upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI 1-7 Agustus di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kelimantan Timur. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk merayakan momen bersejarah tersebut. Jadi untuk mantan Presiden rencananya kami undang untuk upacara di IKN bersama dengan Bapak Presiden. Ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Negara. Kami 1 Agustus 2024 Pratikno menjelaskan meski mantan Presiden diundang ke IKN. Mantan Wakil Presiden akan diundang untuk menghadiri upacara di Istana Negara Jakarta. Namun Istana Negara tidak akan mempermasalahkan jika ada mantan Presiden yang memilih untuk tidak hadir di IKN. Tentu saja kalau ada hal-hal yang menyulitkan kami juga terbuka kalau beliau-beliau tidak hadir di IKN tapi hadir di Jakarta. Jadi sementara begitu. Sementara mantan Wakil Presiden diundangnya di Jakarta, kata Pratikno. Respon PDIP atas undangan tersebut jurubicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro buka suara. Seno menyebut pihaknya belum menerima surat undangan upacara HUT Kemerdekaan RI tersebut. Sebaliknya, ia mengatakan di samping acara seremonial ada banyak masalah bangsa yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan Jokowi. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan perhatian terhadap masalah penegakan hukum. Seperti contoh kasus Ronald Tanur yang difonis bebas atas dugaan penganiayaan kekasih hingga meninggal dunia. Seno juga menyoroti cawe-cawe politisasi, masalah ekonomi, fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar AS, privasi data yang tidak pernah tuntas. Oleh sebab itu, Seno pun meminta agar upacara HUTRI ke-79 di IKN tak sekadar seremonial. Terima kasih telah menonton!